Resmi, katanya Presiden Prabowo sudah menghapuskan data-data kredit macet Atau orang-orang yang sudah galbay Dan ya intinya mulai dari nol lagi lah Biar bisa berkembang lebih maju lagi Nih, apakah kalian termasuk? Ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh semua orang Siapa nih yang akan diberikan pelunasan? Oke, jadi sebelum informasinya simpang siur Sebelum informasinya ini kemana-mana Dan dimanfaatkan oklum-oklum yang tidak bertanggung jawab Teman-teman harus tahu bahwa Bapak Presiden Prabowo ini Memberikan pelunasan gitu ya Menghapuskan data-data hutang Itu kepada pihak-pihak tertentu Contohnya seperti UMKM, petani, dan lain sebagainya Yang ada hubungannya masyarakat kecil Yang ada usaha, yang ada membuka lapangan pekerjaan Dimana itu yang akan dimajukan Dan yang kemarin karena COVID dan lain sebagainya Mereka terjebak di pinjaman Nggak bisa mengajukan modal lagi Nggak bisa ngapa-ngapain lagi Nah sekarang dibantu dengan dihapuskan Ya, itu adalah target Pak Prabowo Cuman memang kita nggak pernah tahu ya Siapa tahu nanti tahun depan Ya masyarakat-masyarakat kecil yang memang ada surat keterangan tidak mampu Mungkin kan bisa jadi kan Diberikan fasilitas yang sama Dihapuskan pinjol dan lain sebagainya Ya, nah siapa nanti yang bayar Apakah pemerintah nggak rugi nih Untuk membayar semua hutang-hutang nasabah Sebenarnya kita nggak perlu pikirkan itu dulu Kalau Presiden sudah memutuskan Berarti kan sebenarnya sudah digodok matang-matang kan Keputusan itu Dengan Menteri Keuangan mungkin Dengan mungkin pihak jajaran OJK Dengan pihak yang lain-lain lah ya Yang harusnya nggak sembarangan juga Presiden menekan aturan tapi nggak ada anggarannya Pasti dipikirkan ya Nah, dari informasi seperti ini Harapan saya teman-teman itu tidak gampang terkecoh Tidak gampang tertipu juga Karena hal-hal seperti itu banyak banget Oknum-oknum yang memanfaatkannya nih teman-teman Oknum-oknum yang memanfaatkan untuk membuka jasa coki pinjol Untuk konsultasi dan lain sebagainya Oke, kalau konsultasinya itu diberikan info yang benar Orangnya kredibel, ya silahkan Tapi kalau konsultasi ini ditarif bayar yang mahal Orangnya nggak kredibel siapa Dan sebenarnya kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri Ya, jangan sampai didengar Jangan sampai dilakukan Daripada uangnya kalian pakai buat bayar jasa konsultasi Teman-teman, alangkah lebih baik meluangkan waktunya untuk belajar sendiri Untuk membaca sendiri Untuk cari edukator-edukator lain Untuk cari orang-orang yang mau sharing terkait hal ini secara gratis Dan teman-teman bisa pakai uang kalian itu untuk modal usaha Ya, mungkin jualan apa kek Yang mana modal ini bisa kalian manfaatkan nantinya Untuk ya tambah-tambahan penghasilan lah ya Untuk usaha-usaha sampingan kalian Itu akan jauh lebih baik dibandingkan teman-teman Ya, memakai uang itu untuk jasa joki Jasa hapus data dan lain sebagainya Itu semua bullshit Itu semua nggak benar ya Tetap semangat, perbanyak doa, perbanyak ibadahnya Saya yakin teman-teman pasti punya jalan keluar yang terbaik Saya yakin teman-teman pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT Yang penting kalian semangat Yang penting kalian mau Dan kalian niat bersungguh-sungguh untuk berubah Insya Allah pasti akan ada jalan Ya, oke terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh